Pemirsa pemerintah Kabupaten Nganjuk kembali menggelar anugerah tetak lola keuangan di tingkat desa. Program ini mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Cahyono. Bahkan Tatit memberikan saran adanya tambahan bantuan untuk desa yang mendapatkannya tiga kali berturut-turut. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Cahyono, mengapresiasi pemerintah Kabupaten Nganjuk yang telah memberikan penghargaan untuk 25 desa yang dinilai berprestasi dalam tata kelola keuangan desa. Program tersebut sebagai upaya mendorong pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan tata keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan sehat. Tatit juga memberi masukan pada pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk untuk menambah dana bantuan untuk desa berprestasi senilai 200 juta rupiah yang diwujudkan dalam bantuan keuangan khusus. Penambahan dana tersebut tentu dengan syarat bagi desa yang mampu mendapatkan penghargaan tata kelola keuangan desa atau WTP desa tiga kali berturut-turut. Cukup mengapresiasi dengan kegiatan ini, sehingga dengan kegiatan ini nanti bisa memacu pemerintah desa terkait tata kelola keuangan desa. Sehingga ini perlu kita adakan terus, sehingga kami tadi bersepakat dengan Pak Bati untuk yang ketiga kali berturut-turut nanti akan kita beri rewet khusus. Sehingga ada spirit kepada pemerintahan desa yang lain untuk melakukan tentang tata kelola desa ini. Terus harapannya dengan adanya ini untuk desa-dosa ini? Harapannya dengan adanya ini ada pengelolaan tata keuangan yang semakin transparan, semakin baik dan aku takut. Ini supaya bisa diakutin seluruh desa-dosa yang ada di Kabupaten Nganjuk. Acara yang digelar di Pendopo Kabupaten Nganjuk ini merupakan kali kedua di tahun ini. Acara tersebut dihadiri segenap jajaran Furkopimda, tapak hadir juga Wakil Bupati Nganjuk, Marhai Jumadi. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV.